Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Bang Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau coba install PIPA 16 mode 2023 di Android 14. Ini yang versi Compact Edition ya. Ini datanya. Dia cuma sekitar 4GB an gitu. Walaupun patch keamanannya sama, di sini 5 Desember, tapi yang ini masih bisa buka data. Beda sama yang Android yang sebelumnya saya pakai. Itu mesti pakai tambahan Shinjuku baru bisa buka datanya. Oke lah, sekarang kita install aja. Oh ya, untuk install game ini kita perlu aplikasi jrship sama file manager biasa ya. Sekarang kita buka, ini dia datanya semua. Kita install APK-nya. Selanjutnya kita buka aja. Ini oke kan. Ini koto setting. Ini kita bikin perizinannya. Ini foto dan video, kita izinkan yang ini aja ya. Oke, yang lain ini gak usah kontak sama notifikasi. Oke, sekarang kita extract untuk OBB-nya. Di sini aja. Ini ada passport-nya. Oke, ini passport-nya. Sekarang kita oke-kan aja. Oke, udah selesai. Ini dia hasilnya. Biasa ya. Ini kita copy. Gak bisa kita cut ya. Mesti kita salin. Lalu kita ke atas lagi. Kita buka Android OBB. Oke, ini belum ada ya. Kita ke file manager biasa. Yang ini. Di sini kita ke download dulu. OBB. Ini ya rename. Folder yang ini. Ganti nama. Kita salin. Oke kan. Dan kita back lagi. Buka Android OBB. Di sini bikin folder baru. Kita pastikan. Oke kan. Sekarang kita balik lagi ke JRship. Ini gak ada. Kita pastikan di sini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita naik lagi ke atas. Folder download-nya tadi lagi. Kita hapus OBB-nya ini. Biar gak menu ya. Sekarang kita extract datanya. Haslaku di sini. Dia minta password yang tadi ya. Oke, sekarang kita oke kan. Oke, ini dia hasilnya. Kita lihat dulu ya. Berapa giga ini. Wah, gak terbaca juga. Sebenarnya banyak dalamnya. Juga kita lihat dari sini. Wah, gak nampak juga. Sudah, sekarang kita copy dalamnya ini semua. Tandai ya. Tandai semua aja. Tandai semua. Ini kita salin. Dengan di cut ya. Disalin. Lalu kita ke memory perangkat. Android data. Ini dia foldernya. Oke kan. Dengan folder ini izinkan. Kita pastikan di sini. Kita pastikan di sini. oke sudah selesai cukup lama ya sekarang kita balik lagi ke download kita hapus datanya ini selanjutnya kita ekstrak komentarinya set disini aja sekarang kita pindahkan speaknya ini salin kita masuk ke memori perangkat Android data kemudian pipa ini kita pastikan disini selanjutnya kita balik lagi ke download tadi kita hapus ya komentarnya oke nggak bisa kita tutup semua sekarang kita cek gamenya ini dia info aplikasi lainnya terlihat ini datanya udah ada 2 GB ternyata cuman 3 GB ya saya pikir bakal jadi empat oke sekarang kita coba aja kita buka oke sekarang kita review aja ini tampilan awalnya ya sini ada exhibition Ripple match ini kayak biasa ya Ripple match ya dan ini ada playmody karir modi bisa nggak ya player modi kita coba Oh enggak nih main biasa ya nggak langsung bikin playernya nggak bisa di mana sendiri manajer modi juga sama ya Oh ya sama juga ada liganya nggak manajer cup karir mode manajer lengkap kalau ini ada kapnya juga coba langsung enggak bisa dimain ya dipijit pun sama aja ini back coba AFC Asia Cup kode final semifinal final nggak ada yang bisa bentar ini Oh ini dia pilihannya ya coba kita lihat ada Indonesia nggak oh itu Indonesia coba lihat bisa nggak Indonesia oke mulai gimana sih ini 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 tim manajemen modelkan bagot kepotong dia ya disininya si layarnya nggak pas ini kita coba sip mainnya dimana nih standing ini mungkin pengaturan ya settingannya biasa controller oke grafik kayak biasa ya oh ya bentar audionya tadi kita lihat dulu masuk nggak oke nggak terbaca ya audionya tadi ini di download lagi sama dia selesai kita oke kan dulu oke sekarang kita coba ya ini mainnya yang mana lagi ya juga oh play matchnya bisa ditekan ternyata walaupun disitu gelap kita coba oke ternyata bajunya masih ngebak hmm tunggu ininya nggak nampak oh ini manager betul-betul kita jadi manager ternyata betul berarti ya manager cup betul-betul jadi manager kalau ke layer mode layer mode kita coba main ya sorry saya skip-skipin ini nanti hmm karir mode kayak gini dia hmm jauh lebih berat ya kayak agak patah-patah gitu dia wih getar betul layarnya oke ini ada my club coba kita lihat my club ini nggak bisa diganti sama sekali ya klubnya mungkin ketimpa dia klub-klub lain gitu hmm mungkin kok layarnya lebih besar oh ini bisa dibawah sini bisa ditekan keinggianya ya tapi ini nggak bisa diganti untuk klub yang disini langsung ternyata tekan oke dia ini ini yute itu nggak biasa nggak bisa digeser ke samping-samping ini ada store browser sama sekali nggak tekan bisa terpijit ya coba kita mainkan exhibition aja ada lagi Indonesia juga disini lumayan banyak cuman belum ada nama klubnya ya dan bajunya paling kan jadi kayak biasa kayak tadi ya kotak-kotak itu belum jadi ya ini lebih bagus ya ya tadi ngapain itu getar kali ya tadi player modinya eh mukanya sama semua ya kotak-kotak kayak gini hmm sebenarnya yang bikin klubnya tinggi itu mukanya ya muka playernya rambutnya juga rambutnya juga kalau nggak ada datanya kayak gini ya pinderbun ini kayak pinderbun coba kita lihat oke mukanya pinderbun oke itu memang nampak mukanya yang lain kotak-kotak oke itulah tadi ya cara install pipa 16 compact edition di android 14 terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye 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 sub indo by broth3rmax